Kita ingin anak-anak kita kita didik menjadi juru dakwah yang dengan penuh keindahan memandang orang lain dengan penuh kasih sayang tidak merendahkan hati yang mudah memaafkan tidak mendendam tidak ada dengki tidak membenci walaupun ada benci dan dengki berusaha untuk diganti dengan bentuk kasih sayang dengan cinta kalau dia membenci diganti balas dengan panjatan doa dan pemberian hadiah dan seterusnya itu yang diajarkan bagi Nabi Muhammad SAW dan itu yang diterapkan di Al-Bahjah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wasolatullahi Wasalamu Ala Habibina Sayyidina Muhammad Ar-Rahufi Ar-Rahim Al-Mab'uthi Rahmatan lil'alamin Wa ala alihi al-Muttahariin wa ashabihi al-Tayyibin Wa at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yumi al-Din Allahumma ya Rabbana alif Baina kulubina Wahdina ya Rabbana subula salam Ij'alna ya Rabbana min al-Mutahabin fiik Wa min al-Mutazawirin fiik Wa min al-Mutajalisina fiik Wa min al-Mutabadilina fiik Inna ka anta ala kulli şeyin qadir Yang sangat kami cintai Kami muliakan Para berindu Kemuliaan Berindu Ridha Allah Pendamba Perdamaian Kedamaian Keindahan Kebahagiaan Baik di dunia Ataupun di akhirat Semoga Allah memilih Kita menjadi orang yang Hidup di dunia dengan penuh kedamaian Hingga kelak di surga Bukan sampai di situ Semoga Allah menjadikan kita juru Juru damai Di negeri ini Yang menebarkan Kebaikan Kedamaian Perdamaian Kebenaran Dengan penuh keindahan Dan Dan itulah cita-cita Al-Bahjah Lembaga pendidikan Yayasan Tempat belajar Yang didirikan Atas dasar Kerinduan Untuk menjadi penerus Da'wah Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. Yang jelas Da'wah beliau adalah Da'wah menuju Keindahan Dan Dengan Jara yang indah Keindahan Digambarkan dalam Bentuk Kebijakan Hikmah Begitulah Bakinda Nabi Menyeru Bahkan itu Yang diperintahkan Dila Allah Mengajak kepada Kebaikan Dan kebenaran Dengan Hikmah Hikmah itu Tepat Kalau obat Dosisnya Tepat Sehingga Tidak ada yang Tersakiti Tidak ada yang Terlukai Tidak ada Merasa terendahkan Itulah Da'wah Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. Dan Itulah cita-cita Pendiri Pendiri Al-Bahjah Sebagai Lembaga Da'wah Dan Penekanannya Dalam Dunia Da'wah Dan Da'wah Harus di fahami Dengan serius Dengan benar Da'wah itu Membawa Hamba Hamba Allah Kepada Allah Da'i Ilallah Da'wah itu Membawa Da'i itu Menyeru Mengajak Hamba Allah Kepada Allah Tentunya Di dalam Dalam Hal Aja Mengajak Membawa Maka Yang harus Di fahami Bahwa Membawa Hamba Allah Kepada Allah Ini Ternyata Bukan Tugasnya Para Ustaz Saja Bukan Tugas Para Ustaz Saja Seperti Yang Difahami Sebagian Orang Akan Tapi Menyeru Membawa Orang Kepada Kebaikan Di Dalam Syariat Nabi Muhammad Bimbingan Nabi Muhammad Adalah Tugas Semua Umat Nabi Muhammad Yang Rindu Kemuliaan Disebutkan Dalam Al-Quran Kuntum Kalian Adalah Sebaik Baik Umat Yang Dihadirkan Oleh Allah Di Tengah Bangsa Manusia Allah Yang Menyifati Kalian Sebaik Baik Kalimat Sebaik Baik Umat Artinya Kita Ini Menjadi Sebaik Baik Umat Yang Dihadirkan Oleh Allah Di Tengah Bangsa Manusia Ada Bangsa Bangsa Yang Dihadirkan Kaum Umat Dari Umat Nabi Nabi Terdahulu Sampai Hari Ini Umat Bermacam Macam Agantab Ketailah Bahwa Yang Mendapatkan Khaira Umatin Ukrijat Linnasi Adalah Umat Kuntum Kalian Semuanya Kuntum Khaira Umatin Ukrijat Linnas Akan Tetapi Yang Harus Fahami Bahwa Ayat Jangan Berhenti Membaca Ayat Ini Jangan Sampai Di Sini Anda Semua Yang Hadir Di Majlis Ini Yang Menyaksikan Acara Ini Yang Mendengar Suara Ini Anda Itu Dikelari Menjadi Khaira Umatin Ukrijat Linnas Sebaik Baik Umat Sebaik Baik Manu Umat Yang Dihadirkan Oleh Allah Di Tengah Tengah Manusia Akan Tampai Lihat Ada Ciri Khasnya Yaitu Ta'muruna Bil Ma'rufi Watan Hona Adil Mungkar Maka Siapapun Anda Jika Anda Ingin Menjadi Manusia Termulia Yang Dihadirkan Oleh Allah Di Tengah Bangsa Manusia Maka Anda Harus Mengambil Bagian Daripada Jadilah Anda Orang Kaya Yang Bisa Berdakwah Dengan Harta Anda Bawa Hamba Hamba Allah Kepada Allah Dengan Harta Anda Wahai Hamba Yang Punya Jabatan Jabatan Adalah Jabatan Sementara Dan Berakhir Beberapa Tahun Yang Akan Datang Akan Sadarlah Bahwa Jabatan Adalah Karunia Allah Dan Ada Pesannya Pesan Itu Berbunyi Gunakanlah Jabatan Itu Untuk Menuju Allah Maka Berdakwah Anda Dengan Jabatan Anda Yang Punya Kekuatan Pun Demikian Yang Punya Tenaga Dan Seterusnya Yang Punya Ilmu Hendaknya Dia Membawa Umat Kepada Allah Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepadanya Artinya Semua Dari Kita Harus Punya Kesadaran Bahwa Kita Ini Ternyata Punya Tugas Dakwah Dan Di Antara Kita Ini Saling Melengkapi Bukan Ustadz Yang Lebih Istimewa Dibanding Yang Lain Tidak Akan Tapi Yang Paling Istimewa Di Antara Kita Adalah Yang Tulus Semakin Tulus Dia Kepada Allah Dan Rasulnya Maka Dia Semakin Berjaya Dan Semakin Mulia Maka Kami Ingatkan Kepada Semuanya Jangan Ragu Untuk Menjadi Juru Dakwah Rasulillah Menjadilah Anda Juru Dakwah Bakinan Nabi Sesuai Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepada Anda Jangan Sampai Anda Orang Kaya Akan Tapi Kaya Di Dunia Akan Tapi Di Akhirat Kalian Anda Tidak Punya Apa Apa Jangan Sampai Jabatan Anda Adalah Jabatan Satu Periode Dua Periode Berakhir Setelah Itu Akan Terhinakan Di Alam Barzah Tidak Anda Harus Menjadi Orang Mulya Kuntum Khaira Umatin Akrijat Linnas Ayo Berjuang Mengambil Semua Punya Tugas Masing Orang Alim Dengan Ilmunya Dan Suri Toladan Orang Kaya Dengan Kekaya Dengan Jabatannya Yang Punya Tenaga Dengan Tenaganya Yang Punya Ide Dengan Ide Kemudian Setelah Itu Jika Mereka Mereka Bergabung Dalam Satu Kesatuan Nistaya Yang Tampak Adalah Kekuatan Yang Dahsyat Di Dalam Berdakwah Itulah Yang Ingin Dihadirkan Oleh LPD Al-Bahjah Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjah Yang Saat Ini Sudah Di Tahun Yang Ke 14 Kiamir Rindu Mengajak Siapa Untuk Bergabung Disini Untuk Bergabung Disini Mengajak Kepada Kemuliaan Dan Harus Diketahui Setelah Anda Ternyata Setelah Ini Anda Punya Kerinduan Berjuang Dan Berdakwah Disini Ingat Da'wah Bakindan Nabi Adalah Dengan Cara Yang Indah Menuh Kedamaian Untuk Menuju Keindahan Dan Kedamaian Jadi Tidak Ada Cacim Maki Tidak Ada Mengolok Tidak Ada Dalam Da'wah Yang Ada Keindahan Dengan Akhlak Mulianya Bakindan Nabi Bisa Menrobo Suku Suku Yang Berbeda Beda Bangsa Bangsa Yang Berbeda Beda Itulah Dengan Akhlak Baginda Nabi Akidah Yang Penuh Dengan Keindahan Yang Terbukti Dari Masa Kemasa Akidah Islam Ahli Sunnati Wal Jama'ati As-Sufiyyati Al-Ash'ariyati Yang Bermadhab Inilah Cara Beragama Yang Dengan Penuh Keindahan Ini Yang Kita Akan Sampaikan Dan Kita Sebarkan Dan Ini Harus Kita Yakini Tidak Ada Cacimaki Nabi Tidak Mengajarkan Cacimaki Tidak Mengajarkan Allah Mengolok Hindari Kecongkaan Dalam Beragama Banyak Orang Congkak Beragama Sudah Merasa Dekat Kepada Allah Merendahkan Orang Lain Ya Amar Ma'ruf Nahimungkar Harus Ditegakkan Karena Itu Ciri Da'wah Ciri Orang Mulia Adalah Amar Ma'ruf Nahimungkar Akan Tapi Di Antara Orang Yang Mengajak Kepada Kebaikan Ada Tahapan 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 Pertama Adalah Serukan Kebaikan Seru Orang Kepada Kebaikan Dengan Keindahan Itu Adalah Langkah Pertama Dan Utama Bilhikmati Bukan Dengan Cacimaki Bukan Dengan Olo-oloan Akan Tapi Masalah Cacimaki Dan Olo-oloan Bisa Terjadi Pada Pertama Jika Agama Sebuah Agama Mengajari Jika Sebuah Agama Itu Mengajari Merendahkan Kelompok Lain Atau Agama Lain Atau Memang Karakter Orangnya Adalah Orang Yang Suka Merendahkan Orang Lain Biarpun Orang Tersebut Beragama Yang Agamanya Itu Indah Bisa Saja Dia Suka Merendahkan Orang Lain Karena Memang Watak Sifat Karakternya Merendahkan Orang Lain Kadang Bertemu Dalam Kadang Bertemu Antara Orang Yang Wataknya Suka Merendahkan Orang Lain Beragama Dengan Agama Yang Sudah Merendahkan Orang Lain Maka Itu Kehancuran Itu Ada Orang Yang Dia Itu Punya Watak Karakter Jelek Mudah Merendahkan Orang Lain Mencaci Orang Lain Biarpun Dia Beragama Yang Benar Kadang Dia Lebih Mendahulukan Hawa Nafsunya Biarpun Kadang Menyeru Agama Islam Menyeru Kepada Kebaikan Akan Tetapi Ternyata Dengan Merendahkan Orang Lain Dengan Mencaci Akan Tapi Yang Ada Yang Seharusnya Ada Di Dalam Islam Adalah Seseorang Beragama Islam Dengan Akidah Yang Benar Sebab Islam Sudah Mulai Dicoreng Atau Dinodai Oleh Orang Orang Dari Luar Di Luar Sana Memasukkan Kedalam Islam Bukan Bagian Daripada Islam Sehingga Ini Akan Mencoreh Wajah Islam Mencoreng Wajah Islam Sehingga Islam Yang Semula Adalah Rahmatan Nil Alamin Dibawa Oleh Rahmatan Yang Membawa Kasih Sayang Kepada Semesta Dibawa Oleh Nabi Yang Penuh Kasih Sayang Kadang Dihadirkan Oleh Sebagian Orang Tampak Menakutkan Tampak Menyeramkan Tampak Sebagai Agama Yang Membuat Kerusakan Di Buka Bumi Itu Adalah Bukan Bagian Daripada Islam Maka Agama Islam Adalah Indah Kemudian Jika Orang Yang Membawa Agama Islam Itu Punya Watak Karakter Yang Indah Dan Lembut Inilah Jurudak Wah Yang Sesungguhnya Dan Kita Perlu Belajar Maka Kita Belum Belajar Ilmu Akhlak Imam Ghazali Mengajarkan Bagaimana Berakhlak Tertuangkan Dalam Kitab Hidayah Hidayah Atau Kitab Bagaimana Mendidik Kita Agar Kita Punya Watak Yang Baik Akhlak Yang Baik Sehingga Tidak Cukup Beragama Yang Baik Tapi Akhlak Yang Tidak Baik Tidak Akan Buahkan Kebaikan Agama Yang Baik Kemudian Dengan Perilaku Watak Yang Baik Maka Akan Tampak Islam Itu Indah Dan Upaya Upaya Seperti Itu Dihadirkan Di Al-Bahjah Kita Ingin Anak Kita Membedahkan Hati Yang Mudah Memaafkan Tidak Mendendam Tidak Ada Dengki Tidak Membenci Kalaupun Ada Benci Dan Dengki Berusaha Untuk Diganti Dengan Bentuk Kasih Sayang Dengan Cinta Kalau Dia Membenci Diganti Balas Dengan Panjatan Doa Dan Pemberian Hadiah Dan Itu Yang Diajarkan Baginda Nabi Muhammad Dan Itu Yang Diterapkan Di Al-Bahjah Hari Ulang Tahun Al-Bahjah Hari Lahir Al-Bahjah Yang Ke 14 Kita Akan Tonjolkan Sisi Seruan Islam Di Dalam Mengajak Pada Kedamaian Dan Perdamaian Dan Tahun Ini Memang Tahun Heboh Eh Hamba Allah Dimanapun Anda Berada Tahun Politik Sebentar Lagi Akan Ada Pemilihan Presiden Dibaringin Dengan Pemilihan Ubenur Wali Kota Dan Bupati Wali Kota Dan Akan Tapi Ini Akan Terus Berjalan Dan Akan Terus Berjalan Karena Begitulah Di Negeri Ini Dan Itu Harus Dalam Sebuah Negara Akan Ada Penggantian Pemimpin Itu Wajar Akan Tapi Al-Bahjah Harus Punya Rencana Yang Istimewa Bagaimana Menjadikan Semuanya Itu Berpolitikan Adalah Dengan Keindahan Kita Tidak Boleh Menjadi Musuh Siapapun Karena Semua Warga Negara Indonesia Adalah Saudara Kita Kita Satu Bangsa Satu Tenair Kalau Ternyata Terjadi Perbedaan Pilihan Maka Itu Bukan Berarti Kita Harus Permusuhan Ini Yang Harus Kita Hadirkan Kesadaran Makna Ini Maka Kami Seru Kami Siapapun Hei Anda Tim Sukses Tim Sukses Calon Presiden A Calon Presiden CB Calon Presiden C Dan Seterusnya Kami Seru Kepada Semua Hei Anda Tim Sukses Kalau Anda Tidak Bisa Tulus Sepaling Tidak Anda Jangan Bikin Kerusakan Di Muka Bumi Kalau Anda Menjadi Tim Sukses Karena Anda Berharap Sesuatu Nanti Setelah Bos Anda Jadi Akan Tidak Anda Jangan Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Maka Kami Sampaikan Wahai Tim Sukses Dimanapun Anda Berada Sanjung Puji Orang Yang Anda Rencanakan Untuk menjadi Presiden Gubernur Atau Bupati Sanjung Bosmu Dalam Bahasa Sederhananya Sanjung Bosmu Sepuasmu Yang penting Jangan Bohong Sanjung Bosmu Sepuasmu Akan Tapi Ingat Jangan Caci Lawan Jangan Caci Calon Yang Lainnya Itu Saja Jika Ini Rambu Rambu Dipakai Nistaya Pemilihan Umum Kan Berjalan Dengan Idah Kami Berharap Semua Juruda Wah Politikus Politikus Bisa Menyuruhkan Kalimat Sederhananya Sersanjung Bosmu Semau Akan Tapi Tolong Jangan Caci Yang Lainnya Jika Semuanya Pakai Prinsip Ini Insyaallah Tidak Akan Terjadi Caci Maki Tidak Akan Terjadi Ola Kita Sudah Capek Dengan Caci Maki Kita Capek Dengan Ola Dari Sini Insyaallah Akan Muncul Politikus Politikus Yang Sejuk Insyaallah Akan Muncul Bisnismen Bisnismen Yang Penuh Kejujuran Akan Muncul Usad Usad Yang Mengajak Kepada Kebaikan Dengan Penuh Keindahan Dari Sinilah Insyaallah Nanti Akan Muncul Juru Juru Damai Itu Kerinduan Maka Kami Sampai Daripada Siapapun Kami Lemah Allah Yang Maha Kuat Allah Akan Mengirim Orang Kuat Yang Mendukung Program Mulia Ini Al-Bajah Sudah Tersebar Di Mana Mana Akan Tapi Cita-cita Kami Lebih Dari Itu Semuanya Ada Beberapa Kalau Kita Beri ke Sumatera Sana Lihat Kalau Kita Ada Batam Kita Melompat Nanti Ada di Pekanbaru Kita Melompat Lagi Nanti Ada Di Pengkali Sana Kemudian Kita Melompat Ke Kalimantan Sana Pergi Ke Jawa Kita Melompat Lagi Negeri Seberang Ada Di Malaysia Sana Di Jawa Mulai Dari Jawa Barat Jawa Timur Ada Al-Bajah 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 Siapa Yang Berjuang Di Sana Yang Berjuang Adalah Anda Hamba Hamba Pilihan Allah Kami Lemah Kami Hanya Bisa Menyeru Maka Di Harlah Yang 14 Ini Kami Ajak Kepada Suanya Untuk Bisa Bergabung Lebih Serius Lagi Kita Ingin Membuat Al-Bajah Sebanyak Banyak Al-Bajah Menyeru Kepada Kebaikan Al-Bajah Menyeru Dengan Pedamaian Dengan Penuh Kedamaian Al-Bajah Yang Mengajak Kepada Kebaikan Dengan Keindahan Kita Serukan Ada Media Media Kita Ada Stasiun Radio Kalau Kita Pergi ke Aceh Sana Ada Beberapa Stasiun Ada Ada Kemudian Kalau Ke Batam Sana Ada Stasiun Radio Al-Bajah Kalau Ke Pekan Baru Juga Ada Di Bokor Ada Kalau Kita Ke Pontianak Ada Pergi Ke Banjar Masin Ada Di Jawa Barat Kalau Kita Di Cerbon Ada Kuningan Ada Majelangka Ada Kalau Kita Perbaling Gak Ada Kita Kita Ada Stasiun Radio Siapa Yang Mengerjakan Itu Semuanya Anda Dan Dari Mana Itu Semuanya Dari Anda Kami Punya Kerinduan Dan Setiap Saat Kami Memohon Kepada Allah Ya Allah Kirimkan Kepada Kami Hambamu Yang Tulus Ahli Surgamu Yang Bisa Berjuang Bersama Kami Hanya Alis Surgamu Kirimkan Kepada Kami Ahli Surgamu Yang Bisa Berjuang Dengan Kami Bersama Kami Dengan Penuh Keindahan Kelembutan Ya Allah Itulah Panjatan Doa Kami Setiap Saat Kami Minta Kepada Allah Agar Allah Mengirim Kepada Kami Hamba Hamba Tulus Hamba Terkasih Allah Hamba Yang Penuh Kasih Hamba Yang Menyerugah Dengan Kelembutan Hamba Hamba Ahli Surgamu Semoga Anda Adalah Orang Orang Yang Dikirim Oleh Allah Untuk Kami Da'wah Itu Bersama Sama Siapa Yang Paling Mulia Di Antara Kita Nanti Yang Paling Tulus Yang Paling Tulus Di Antara Kita Adalah Yang Paling Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Tala Dekat Dengan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Program Sekolah Ada Pendidikan Umum Di Sini Pendidikan Formal Pendidikan Formal Mulai Dari Sebelum SD Sampai SD SMP SMA Baik Di pusat Atau Di Jabang Kemudian Ada Lagi Program Syariah Tafakku Fiddin Dimulai Dari Tahfidul Quran Di Usia Dini Usia Kecil Sampai Nanti Ada Namanya Tahki Kelas Tafakku Kelas Tafakku Ini Sebelum Masuk Kuliah Sampai Di Sekolah Tingginya Ada Disini Kerinduan Kami Adalah Menghadirkan Ahli Pakar Pakar Juru Juru Dakwah Yang Bisa Membawa Orang Kepada Kebaikan Dengan Penuh Keindahan Dan Kelembutan Dan Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Anda Yang Allah Maha Tahu Tentang Anda Kami Tidak Tahu Yang Telah Ikut Bergabung Mewujudkan Al-Bahjah Membangun Al-Bahjah Membesarkan Al-Bahjah Kami Tidak Tahu Tapi Allah Maha Tahu Semuanya Ada Catatannya Dan Itu Akan Menjadikan Anda Kaya Raya Yang Tidak Akhirat Hiham Allah Dimanapun Anda Berada Kenal Dengan Kami Bukan Syarat Akan Tapi Anda Kenal Allah Dengan Apa Yang Anda Berikan Dimanapun Anda Berada Ayo 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 Yang Sudah Berjuang Semoga Apa Yang Anda Berikan Dengan Penuh Keikhlasan Dan Semoga Dengan Kebaikan Yang Anda Berikan Hey Hamba Allah Dimanapun Anda Berada Semoga Yang Allah Yang Anda Berikan Akan Diganti Oleh Allah Dan Menjadi Sebab Anda Berjaya Nanti Di Akhirat Semua Kami Ucapkan Kepada Yang Bergabung Apakah Berjuang Di Tempat Ini Bersama Kami Baik Yang Di Pusat Atau Di Cabang Yang Berjuang Bersama Kami Apakah Dengan Ilmunya Atau Dengan Tenaganya Atau Dengan Pikirannya Atau Dengan Panjatan Panjatan Doa Atau Dengan Hartanya Allah Mahatau Allah Mahatau Anda Berjuang Dengan Harta Anda Jabatan Ternyata Berduli Dengan Tempat Ini Yang Punya Jabatan Berduli Mempermudah Urusan Pendidikan Di Sini Ada Hitungannya Di Adapan Allah Yang Punya Ilmu Berkiprah Ilmu Apapun Yang Anda Miliki Tapi Untuk Perjuangan Di Jalan Bakinda Nabi Maka Anda Akan Mulia Dengan Ilmu Tersebut Biarpun Terlihat Bukan Ilmu Akhirat Akan Tapi Ilmu Dunia Yang Anda Gunakan Untuk Akhirat Agar Menjadi Ilmu Akhirat Maka Kami Ajak Kepada Siapapun Yang Sudah Berjuang Bersyukurlah Kepada Allah Karena Allah Telah Milih Anda Dan Jangan Berhenti Yang Belum Berjuang Jangan Ketinggalan Dengan Program Kepuliah Jangan Ketinggalan Anda Anda Jangan Ketinggalan Mari Berkabung Dan Berkabung Kemudian Kami Suruhkan Kepada Siapapun Yang Terpesona Dengan Seruan Kami Yang Terpesona Dengan Seruan Kami Kami Ingatkan Jika Anda Sudah Punya Ikatan Ikatan Dengan Guru Guru Di Kampung Anda Jangan Sampai Anda Meninggalkan Guru Anda Hanya Karena Anda Ingin Bergabung Dengan Kami Bukan Begitu Caranya Akan Tapi Tanda Ketulusan Anda Untuk Bergabung Dengan Kami Adalah Semakin Kuat Ikatan Anda Dengan Guru Anda Itu Ketulusan Bukan Lari Kesini Lalu Anda Tinggalkan Guru Anda Kenapa Guru Anda Adalah Juga Pejuru Dakwah Baginda Nabi Kadang Seorang Guru Di Kampung Masya Allah Luar Biasa Tulus Tulus Luar Biasa Maka Semakin Dekatlah Anda Dengan Kiyai Kiyai Di Kampung Anda Jangan Berlari Kesini Lalu Anda Tinggalkan Kiyai Anda Ini Kami Suruh Kepada Siapapun Mohon Kepada Allah Inilah Yang Bisa Kami Sampaikan Di Harlah Yang Ke 14 Ini Ayo Kita Tingkatkan Kesadaran Kita Pentingnya Untuk Menjadi Juru Damai Dan Mari Kita Terus Bersemangat Untuk Menjadi Juru Damai Di Negeri Ini Jauh Dari Cacimaki Jauh Dari Dengki Jauh Dari Dendam Jauh Dari Allah Mengajak Dengan Keindahan Menuju Keindahan Mengajak Kepada Kebaikan Dengan Penuh Kedamaian Inilah Yang Diajarkan Bakinda Nabi Muhammad Yang Beliau Dutus Sebagai Rahmatan Lil'alamin Dan Kelar Sertaran Nama Bakinda Nabi Adalah Penuh Kelembutan Penuh Kasih Sayang Kami Cintai Semua Karena Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Alain Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Al-Ali Wa Sohbi